Hujan deras terus menerus di China Selatan, banjir di Guangxi, Zhejiang menjerat warga. Kondisi cuaca ekstrim mempengaruhi banyak wilayah daratan Tiongkok dengan wilayah utara mengalami gelombang panas. Sementara di wilayah selatan seperti Guangxi dan Zhejiang, hujan deras terus berlanjut. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni situasi di Guangxi menjadi kritis ketika air banjir merendam rumah-rumah dan kendaraan, menjebak orang-orang di dalamnya dengan ketinggian air yang naik hingga 1,5 meter di lokasi-lokasi tertentu. Sementara itu, Sungai Guihe, yang merupakan salah satu dari 12 sungai lain di Guangxi, telah melampaui tingkat peringatannya, menandakan kondisi berbahaya. Di wilayah Haizu, terjadi kombinasi hujan lebat dan hujan deras yang mengakibatkan jalan terendam banjir dan kendaraan terendam. Beberapa warga, terutama lansia dan anak-anak, terjebak di dalam rumahnya akibat naiknya air. Satu bagian jalan tol Guilin dari Yongfu ke Liusu Ambruk akibat hujan lebat menyebabkan gangguan lebih lanjut. Saat ini, 16 waduk berukuran sedang dan 16 waduk kecil di Provinsi Juju yang mengalami luapan alami dan debit banjir. Situasi ini telah memaksa hampir 3.000 orang di seluruh provinsi untuk pindah demi keselamatan. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa hujan lebat akan terus berlanjut selama dua hari ke depan, berpotensi menyebabkan banjir besar di seluruh wilayah yang terkena dampak. Sementara itu, pada tanggal 15 Juni Observatorium Meteorologi Pusat mengeluarkan lebih dari 100 peringatan aktif hujan deras di Guangdong saja, yang mengakibatkan penutupan sekolah dan penutupan pabrik di wilayah tertentu. Di Guangzhou, hujan telah turun selama 52 hari, menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan di kalangan penduduk karena barang-barang rumah tangga menjadi berjamur. Warga telah menemukan jamur parah pada barang-barang rumah tangga, dinding, lemari, papan tempat tidur, selimut, pakaian, dan bahkan palet riasan, dan bunga juga layu hanya dalam waktu 3 hari. Di bagian komentar artikel tersebut, netizen Tiongkok bercanda, orang-orang hampir saja terkena jamur, apalagi benda-benda. Yang lain berkomentar, tempat terkutuk di Guangdong ini, hujan turun setiap hari, dan pergi bekerja dalam keadaan basah kuyuk bagaikan tikus yang tenggelam, dunia macam apa ini. Di bagian utara Anhui, tidak ada hujan selama 95 hari. Henan benar-benar merupakan negeri di mana kekeringan mematikan dan banjir menghancurkan. Sayang. Terima kasih telah menonton!